Tempat pembuangan akhir TPA sampah di Banjarpeh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara mengalami kondisi memprihatinkan. Gunungan sampah yang menjulang tinggi bahkan dilaporkan mengalami longsor. Sampah-sampah yang datang digiring ke sisi selatan karena TPA sudah tidak mampu menampung lagi. TPA mengalami overload karena menampung sekitar 60 ton sampah organik dan anorganik per hari yang berasal dari fasilitas umum dan juga rumah tangga. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Jemberana atau Pemkap Jemberana berencana mengolah sampah menjadi RDF atau keripik sampah plastik. Bupati Jemberana Inengah Tamba mengatakan bahwa krain mesin pengolah sampah sudah tiba pada minggu dan mesinnya akan menyusul dalam waktu dekat. Koordinator TPA Peh Jemberana ikutut Suwardika optimis bahwa dengan mesin ini gunung sampah dapat dihilangkan dalam waktu 3-5 tahun jika diolah secara konsisten dengan sistem RDF. Sampah organik pun akan diolah menjadi pupuk untuk selanjutnya didistribusikan. Pengolahan sampah dengan metode RDF dilakukan dengan memilah sampah plastik dan organik terlebih dahulu. Sampah plastik diolah menjadi RDF dan sampah organik diolah menjadi kompos. Hasil olahan RDF diketahui sebagai bahan pencampur batu bara dan telah ada 3 pabrik semen yang siap memanfaatkannya. Suwardika menambahkan bahwa mesin ini mampu mengolah sekitar 200 ton sampah per hari. Diperkirakan dengan kapasitas ini gunung sampah yang memiliki tinggi sekitar 40 meter dapat diolah dan diurai sepenuhnya dalam beberapa tahun. Upaya Pemkap Jemberana dalam mengolah sampah menjadi RDF ini merupakan langkah positif untuk mengatasi masalah sampah di TPAP. Diharapkan dengan solusi ini TPAP dapat kembali berfungsi dengan optimal dan lingkungan sekitar terjaga kebersihannya. Surya Dharma Bali Pos melaporkan.